Oke friends, welcome to Servant Gaming Jadi pada video kali ini, gue ingin memberitahukan ke teman-temannya Item-item terbatas yang tidak semua pemain G-Sin Impact bisa memilikinya Dan caranya, ya jangan khawatir, gue bakal tunjukkan caranya bagi item-item yang masih bisa kita dapatkan ya Tentunya dengan cara-cara khusus ya, cara-cara yang berbeda Dan tidak semua pemain G-Sin Impact memiliki item-item yang bakal gue sebutkan ini Untuk item ini, misalnya gue bilang sebagai senjata mungkin ya, Wind Glider bisa Dan juga ada beberapa atau sebuah karakter ya Dan gue bakal jelaskan setelah intro ya Jadi langsung saja kita mulai videonya Let's go! Oke friends, yang pertama itu adalah Sword of Decision atau Pedang Keputusan ya Jadi Sword of Decision ini merupakan senjata khusus yang teman-teman bisa dapatkan dengan hanya login dengan menggunakan Playstation atau PS ya Ini namanya Sword of Decision ya Kalau nggak salah ya, teman-teman bisa lihat efeknya ketika kita mengukul musuh ya Dengan normal attack atau charge attack, kita akan mendapatkan ya 50% menghasilkan 200% damage attack area ya Yang cukup kecil gue rasa Jadi efek ini dapat terpicu setiap 10 detik ya Lalu jika teman-teman menggunakan MC ya Seperti ya MC MC Cannon ya MC Cannon adalah si ini ya Si Aether ya MC Cannon atau MC yang non-Cannon seperti Lumine Teman-teman bisa menggunakan Sword of Decision ini Dan teman-teman akan mendapatkan attack meningkat sebesar 66 ya Jujur aja gue ingin memperlihatkan langsung efek dari senjata ini ya Namun sayangnya ini cuma berlaku dengan Playstation Network atau hanya dengan menggunakan PS ya Di sini teman-teman bisa mendapatkan Sword of Decision ini dengan menggunakan atau login di Playstation ya Di sini teman-teman bisa menggunakan akses Playstation tersebut menggunakan teman-teman yang lain Atau bisa menggunakan jasa ya login PS ya Itu udah banyak yang sering jasa menggunakan login PS ya Dan teman-teman bakal mendapatkan item eksklusif ini ya Seperti Sword of Decision Tidak hanya itu ya Teman-teman juga bakal mendapatkan ya sebuah Wing Leader khusus ya Atau lebih tepatnya adalah Wing of Decision ya Dan tentu saja kita cuma bisa mendapatkannya cuma di Playstation ya Ini teman-teman bisa lihat Gue ingin pakai ya Gue pakai Nggak bisa hanya tersedia di Playstation Network Jadi jika teman-teman ingin membuka setidaknya Harus login terlebih dahulu dengan menggunakan Playstation Bagi teman-teman yang pengguna Android seperti PC seperti gue ya Teman-teman bisa bantu atau ingin minta tolong ke temannya lain Untuk loginkan ke Playstation teman tersebut ya Untuk mendapatkan Wing Leader gratis ini ya Lalu yang kedua adalah Wing of Fasting Di sini teman-teman bakal mendapatkan item ini atau Wing Glider ini Dengan event terbatas Lebih tepatnya ada di beberapa bulan yang lalu Gue udah pernah sharing cara pembeliannya Dan sekarang nggak bisa didapatkan lagi ya Sayangnya itu nggak bisa didapatkan Jadi sebelumnya untuk Wing of Fasting ini cuma ada di Cina Atau lebih tepatnya teman-teman harus membeli paket combo KFC di Cina terlebih dahulu ya Jadi teman-teman bakal diberikan kode Redem di Cina tersebut Dan teman-teman bisa tukarkan kode Redem tersebut di akun teman-teman Itu waktu di Cina Jika teman-teman nggak di Cina Seperti gue ya di Indonesia Teman-teman cukup membelinya dengan akun Twitch ya Atau teman-teman bisa subscribe Twitch dari streamer lain Dan teman-teman bakal mendapatkan kode Redem tersebut ya Dan harganya itu cukup Gue rasa cukup mahal sih Itu harganya seharga Itu ya Blessing of Welkin Jadi ada beberapa kontra Ada yang nggak beli Wing Glider KFC ini Yang pertama alasannya itu mahal ya Itu daripada dapat Wing Glider 1 Mending kita beli Blessing of Welkin ya Lalu yang kedua adalah kenapa nggak ada yang beli ini juga ya Kalau di Cina menurut gue cukup adil ya friends Kenapa gue bilang begitu ya Untuk di Cina teman-teman beli paket kombo ayam Kenyang dapat Kode Redem dapat Dan kita bisa claim langsung ya Lalu untuk di global tersendiri ya Itu kita ya harus memberikan duit kepada streamer-streamer lainnya Padahal kita nggak nonton streamer tersebut Jadi beberapa pemain itu cukup kesulitan dalam membeli Wing Glider tersebut ya Karena harus mensubscribe Twitch streamer yang ada di Twitch ya Jadi ada beberapa yang nggak pengen ya Kenapa kita harus memberikan duit kita yang berharga Ke streamer yang nggak ingin kita tonton ya Tapi sayangnya gue Karena untuk konten jadi gue beli sayap Nggak terlalu worth it ini ya Ini dia Wing of Fasting ya Di sini teman-teman bisa dapatkan Dengan memberi makan streamer Twitch yang teman-teman kenal ya Dan ini gue juga ya memberi Di demakan Maksud gue beri makan adalah Dengan memberikan dia duit ya Kalau nggak salah Seharga ya 5 dolar Kalau nggak salah sih Kalau nggak salah seharga 5 dolar Atau 70 ribuan ya Dan teman-teman akan mendapatkan Wing yang ini seperti ini ya Menurut gue itu cukup eklusif Karena cuma ada di beberapa event-event tertentu ya Lalu yang ketiga adalah Aloy Atau karakter yang teman-teman bisa dapatkan Di 2 fase terbatas Aloy merupakan karakter Kolaborasi antara G-Cinepac Dengan Horizon Zero Dawn ya Jadi jika teman-teman memainkan Game Horizon Zero Dawn Teman-teman pasti nggak familiar lagi Atau nggak asing lagi Dengan karakter Aloy ini ya Karena Aloy merupakan karakter utama Di Horizon Zero Dawn ya Jadi gue rasa Aloy ini mungkin Para pemain G-Cinepac Dapat semuanya yang main Di 2 fase tersebut ya 2 fase yang gue maksud adalah Fase yang pertama itu adalah Khusus untuk Playstation ya Cuma buat pemain-pemain Playstation Yaitu dari update versi 2.1 Sampai update 2.2 Dan sekarang udah update 2.7 Jadi teman-teman nggak bakal Dapatkan Aloy ini lagi Karena untuk Aloy ini cukup gampang Teman-teman dapatkan Cukup login dengan menggunakan Playstation untuk fase yang pertama Lalu karena yang nggak adil ya Itu nggak adil Cuma dapat kaum PS yang dapat item Aloy ini Jadi Hoyo First sudah membuat fase kedua Jadi fase kedua adalah Teman-teman bisa mendapatkan di semua platform ya Bisa PC, komputer, mobile, Android, atau iOS ya Lalu selanjutnya adalah senjata khusus Aloy Senjata signator si Aloy Yaitu adalah Predator ya Jadi Predator ini merupakan senjata yang khusus Hanya buat Aloy atau signatornya si Aloy ya Ketika kita mengakibatkan cryodamage kepada musuh Baik itu dengan elemental skill atau dengan elemental burst ya Pokoknya lawannya itu ada kena cryodamage ya Maka kita akan mendapatkan tambahan Damage normal attack dan charge attack Sebesar 10% selama 6 detik Dan dapat ditumpuk sebanyak 2 lapis Otomatis kita akan mendapatkan 20% attack tambahan selama 6 detik ya Jika tentu menggunakan Aloy dengan menggunakan Predator Maka attacknya akan meningkat sebesar 66 Mungkin yang dimaksud 66 ini adalah best attacknya Mungkin ya mungkin Jika salah tolong koreksi di bawah ya Karena gue tidak menggunakan Playstation Ya gue main di PC, main di Android Android kentang gue Karena gue nggak punya Playstation Playstation itu nggak worth it ya Ada yang bilang daripada beli Playstation Mending rakit PC cuy Itu menurut gue ya nggak Nggak salah juga sih Mending rakit PC 4 juta daripada Playstation ya Tapi ya ada beberapa hal menarik yang ada di Playstation Yang nggak ada di komputer Seperti game-game eksklusif di Playstation Kenapa gue bahas Playstation anjir? Oke akhirnya gue nggak menaikkan senjata ini ya Karena efeknya gue rasa nggak bisa gue gunakan secara maksimal senjata ini Jadi senjata ini cuma buat koleksi di akun gue ya Jadi gue mendapatkan senjata ini cukup mudah dulu ya Gue cukup beli seharga Rp16.000 ya di Shopee ya Gue beli di Shopee Rp16.000 Maka dia membantu gue untuk login di Playstation ya Tokonya cukup terpercaya Jadi gue karena gue nggak mau promosi ya Jadi Rp16.000 dan gue mendapatkan senjata eklusif Seperti yang udah gue bilang tadi ya Sword of Decision, Wing of Decision, dan juga Predator dan juga Aloy ya Gue cukup login di Playstation Beli ya, beli Rp16.000 ya Jadi ya ini merupakan senjata eklusif yang ada di cuma Playstation Sayangnya untuk pemain-pemain baru Pemain yang mulai di update 2.4 ke atas Seperti sekarang nggak bakal mendapatkan Aloy dan juga Predator ini Walaupun dia login di Playstation Jadi gue rasa ya beruntung bagi teman-teman yang login di update versi 2.1 dan update versi 2.2 Jika teman-teman nggak punya Aloy atau ingin punya Aloy Teman-teman bisa beli akun gue ya Mungkin akun orang lain mungkin ya Yang telah login di update versi 2.1 itu Gue ada beberapa punya Aloy Jika teman-teman ingin dapat Aloy Silahkan teman-teman kunjungi Instagram gue untuk lebih lanjut Bisa DM Instagram gue Bisa minat, kalau minat bisa beli Aloy ini ya Tapi di akun yang berbeda ya Bukan akun yang teman-teman gunakan ya Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini ya Itu merupakan item-item terbatas yang cuma dimiliki oleh beberapa karakter Nggak semua karakter punya item yang gue bilang tadi ya Mungkin ada beberapa item seperti ya ini ya Name card-name card yang ada di battle pass Namun ini teman-teman bisa dapatkan semuanya Hanya dengan membeli battle pass Jadi gue rasa untuk konten ya Update konten item terbatas Gue rasa ini nggak bisa gue masukin ya Karena ini bisa teman-teman beli ya Dengan menggunakan duit ya Tentu saja dengan duit ya Teman-teman bisa dapatkan battle pass name card ya Lalu untuk item sendiri mungkin karena terlalu banyak item-item terbatas Yang cuma di event gue nggak masukkan itu ya Item-item ini ya Karena terlalu panjang cuy Jadi gue nggak ingin memperpanjang video durasinya lebih lama lagi ya Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini ya Jika teman-teman memiliki item khusus terbatas Yang hanya teman-teman memiliki bisa tuliskan di kolom komentar ya Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini lagi Terima kasih sudah menonton See you next in video Bye-bye Bye-bye